Dua orang berusia lanjut dan remaja yang merupakan warga kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan meninggal dunia setelah mendapat suntikan vaksin COVID-19. Mereka adalah Seleng, 80 tahun, warga Dusun Batu Lapa, Desa Samaenre, dan Andi Nurwidia, 13 tahun, warga Desa Gatareng. Dinas Kesehatan setempat langsung melakukan investigasi. Seleng mendapat suntikan vaksin pada Kamis 23 Desember 2021. Kemudian kondisi kesehatannya langsung menurun. Seleng meninggal dunia pada Sabtu 25 Desember 2021. Sedangkan Andi dikabarkan meninggal dunia setelah mendapatkan vaksin kedua di sekolahnya. Dikutip dari Kompas.com, pada Senin 27 Desember 2021, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Arman Bausat membenarkan adanya dua warga di Kabupaten Bone yang meninggal dunia setelah menerima suntikan vaksin COVID-19. Meski begitu, belum bisa dipastikan apakah keduanya meninggal akibat pengaruh dari vaksin yang disuntikannya. Kejadian itu masih akan diinvestigasi. Arman menjahaskan dua warga tersebut memiliki riwayat penyakit penyerta. Andi Nurwidia mempunyai riwayat penyakit jantung, sedangkan Seleng mempunyai riwayat penyakit hipertensi. Arman berharap kejadian orang meninggal setelah disuntik vaksin ini tidak menyurutkan masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi. Terima kasih.